SBY juga bilang, dia bakal turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena mendapat informasi bahwa ada tanda-tanda penyelenggaraan pemilu bisa tidak jujur dan adil. SBY juga mengatakan bahwa artai demokrat akan dijegal agar tidak bisa mencalongkan capres dan cawapresnya sendiri, dan rencana itu dianggap merupakan suatu kejahatan. Loh, memangnya sejak kapan demokrat bisa mencalongkan capres dan cawapres sendiri? Apakah SBY tidak pernah ngacah? Yang bisa mencalongkan capres dan cawapres sendiri saat ini hanyalah PDIP. Hanya PDIP. Partai lainnya harus koalisi. Demokrat adalah partai jeblok, tak mungkin bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, kecuali mengharap belas kasihan dari partai lain. Mimpi kok kebangetan sekali. Tak perlu dijegal pun, demokrat bakal ambruk dengan sendirinya. Sok-sokan mau turun gunung. Memangnya kapan dia pernah naik gunung? SBY sampai saat ini tidak bisa tenang melihat kondisi AHY yang sekarang, yang tidak betus dan tidak punya karisma untuk menjadi seorang pemimpin. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini C-World. Kali ini kita akan bicara tentang SBY yang mulai menebar kontroversi. SBY tampaknya mulai main keras demi AHY. SBY akan melakukan apapun demi menjadikan AHY seorang capres atau minimal cawapres. Termasuk di dalamnya melakukan jurus playficking atau menebar informasi tendensius yang belum tentu benar. Pada rapat pimpinan nasional Partai Demokrat baru-baru ini, SBY menyampaikan sebuah pidato yang menurut sebagian orang sangat tendensius dan memperkeruh situasi. Kata SBY, dia menerima informasi bahwa pemilu 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan capres dan cawapres saja. Konon akan diatur dalam pemilu nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka adalah dua pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki oleh mereka. SBY menekankan kata mereka yang tidak dia sebutkan siapa. Kalau urusan lempar rumor, memang Demokrat sangat jago. Rumor ini adalah bagian dari playficking supaya Demokrat terlihat seperti partai yang dijolimi dan diperlakukan tidak adil. Meskipun Partai Demokrat sejatinya adalah partai yang sudah tidak ada harga dirinya lagi. Di obral pun tak akan laku dan tak ada yang mau melirik. SBY juga bilang, dia bakal turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena mendapat informasi bahwa ada tanda-tanda penyelenggaraan pemilu bisa tidak jujur dan adil. SBY juga mengatakan bahwa partai Demokrat akan dijegal agar tidak bisa mencalongkan capres dan cawapresnya sendiri. Dan rencana itu dianggap merupakan suatu kejahatan. Loh, memangnya sejak kapan Demokrat bisa mencalongkan capres dan cawapres sendiri? Apakah SBY tidak pernah ngacar? Yang bisa mencalongkan capres dan cawapres sendiri saat ini hanyalah PDIP. Hanya PDIP. Partai lainnya harus koalisi. Demokrat adalah partai jeblok. Tak mungkin bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Kecuali mengharap belas kasihan dari partai lain. Mimpi kok kebangetan sekali. Tak perlu dijegal pun, Demokrat bakal ambruk dengan sendirinya. Sok-sokan mau turun gunung. Memangnya kapan dia pernah naik gunung? SBY sampai saat ini tidak bisa tenang melihat kondisi AHY yang sekarang. Yang tidak betus dan tidak punya karisma untuk menjadi seorang pemimpin. SBY juga bilang, Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Selama 10 tahun lalu di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Coba bayangkan, sampai segitunya melempar isu murahan demi menaikkan daya tawar AHY. Suruh AHY ngaca dulu deh. AHY dari dulu selalu membanggakan bapaknya. Tapi kapan AHY membanggakan dirinya sendiri? Gak pernah kan? Karena memang AHY tidak ada prestasi apapun. Makanya terpaksa pamer prestasi SBY yang juga tak jelas apa prestasinya. Lucunya lagi, ini malah terbalik. AHY seperti juruk kampanye seolah SBY yang mau ikutan Pilpres. Ngapain bangga-banggakan bapak sendiri, sementara diri sendiri tidak ada yang bisa dibanggakan. Itulah kondisi AHY saat ini. Menyedihkan, mengenaskan, pamer bapaknya kemana-mana. Tapi ketika ditanya apa prestasinya, pasti dia bakal merajuk dan marah. Situ yang maunya pres malah pamer bapaknya sendiri. Ibarat seorang pelamar kerja ditanya kenapa ingin bekerja di perusahaan yang dia lamar. Lalu dia menjawab, karena bapaknya dulu pernah menjadi direktur di perusahaan lain. Ini kan gak nyambung. Ini jawaban orang stres. Dan kita semua tahu, tiap kali SBY menyampaikan pidato politik, pasti akan ada masalah dan memancing kegaduhan. Bahkan PDIP sendiri pun sampai harus memberikan respon peringatan tegas. PDIP menanggapi serius pernyataan SBY. Sekjem PDIP Hasto Kristianto mengingatkan SBY untuk berhati-hati jika ingin mengganggu Presiden Jokowi. Hasto justru menyindir SBY yang sudah berulang kali turun gunung. Dia bilang, jika turun gunung SBY dimaksud untuk mengfitnah Jokowi, maka PDIP akan memberikan respon tegas karena informasi dari SBY sangat tidak tepat. Hasto balik menuding tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan pemilu dan SBY yang bertanggung jawab. Ini terkait dengan manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Di jaman SBY, manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Norpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Sebagai informasi, Anas pernah menjabat sebagai komisioner KPU periode 2001 hingga 2005. Sedangkan Andi Norpati pada periode 2007 hingga 2012. Hasto juga menuding ada penggunaan anggaran hasil kenaikan BPM di era SBY dipakai untuk kepentingan elektoral. Dan PDIP kali ini sudah tidak sabar dan terpaksa menskakmat SBY. Dan perlu ditambahkan satu hal lagi terkait Presidensial Threshold atau PT yang pernah dinaikkan menjadi 20% seperti sekarang karena terjadi di era SBY. Sebelum jadi 20%, Residensial Threshold hanya 10%. Ada yang malah bilang hanya 4%. Tapi di era SBY, naik jadi 20%. Buat apa? Ya sudah pasti karena kepentingan penguasa politik saat itu. Demokrat dulu sangat berkuasa dan kuat. Makanya mereka sombong dan merasa bisa hebat selamanya. Nyatanya tidak. Sekarang PDIP yang berkuasa. Sedangkan Demokrat nangis mewek di pojok tak bisa berbuat apapun. Mau jual nama AHY, mau obral nama SBY, Demokrat saat ini masih belum ada tanda-tanda bangkit. Bahkan lebih terlihat mau amruk lagi. Kalau Presidensial Threshold bisa 0%, maka Demokrat bisa bikin manuver seenaknya dan usung AHY dengan mudah. Niat munafik seperti ini sangat mudah terbaca oleh orang awam sekalipun. Dulu mereka dukung Presidensial Threshold. Sekarang menolak. Ini adalah politik murahan. Dulu Demokrat butuh Presidensial Threshold 20% karena sedang berjaya. Sekarang maunya 0% karena lagi sekarat. Ibarat seorang pria dulu bilang kebetannya secantik bidadari dari kayangan. Tapi sekarang berubah dan bilang lebih mirip tante kuali gosong. Kan ini terkesan mencurigakan. Kalau SBY khawatir capres-cawapres hanya ada 2 pasangan, maka kita doakan semoga saja apa yang ditakutkan SBY bisa benar-benar terjadi. 2 paslon akan lebih hemat biaya karena hanya 1 putaran. Kalau ada lebih dari 2 paslon, bisa terjadi 2 putaran dan biaya pemilu membengkak. Jadi demi penghematan dan efisiensi waktu, lebih baik 2 paslon saja. Cukup sekali coblos, sudah bisa tahu siapa pemenangnya. Dan kalau itu artinya AHY tidak bisa ikut pilpres, itu jauh lebih baik lagi. Lebih bagus AHY dan Demokrat tak usah ikut pemilu. Mau mewek atau nangis silakan. Rakyat malah makin senang dan bahagia. Mendengar ucapan SBY tentu kita muak dan mungkin sebagian mau muntah. Selalu tampil sebagai korban lugu padahal ada niat lain. Jurus lama tidak akan laku lagi. Mau coba jurus prihatin, yang ada malah makin kena hujat. Cepat atau lambat, Demokrat pasti akan kena karmanya sendiri akibat suka bikin manuver tendensius. Sekian opini dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.